Halo Movie Goers, ketemu lagi sama gue, Kenji, di channel More Review. Gimana? Udah nonton yang episode 6? Makin kepo gak sih lho? Ada satu karakter lagi nih, yang disebutin Bibi May. Siapa tuh Bibi May? Super powerful kayaknya. Oke, kali ini kita akan ngebahas episode 7. Lagi-lagi di episode 7 ini, kita diperkenalkan satu karakter baru. Apakah itu Bibi May? Kita langsung lihat aja. Kamera roll! Action! Episode 7, Hagis. Distradarai oleh Tony Baskalow. Dibuka dengan, Dorothy lagi terduduk termenung di dalam showernya dia. Jadi dia disiram shower begitu, matanya kosong, bengong. Terus kelihatan dari belakangnya dia, ada yang dateng nyamperin si Dorothy. Terus ngasih boneka Jericho. Dia bilang, Dorothy, it's okay, it's okay. Ini Jericho lho, Jericho. Akhirnya si Dorothy ambil bonekanya, ngeliatin sebentar, terus diperluk. Terus diganti scene. Apa tuh maksudnya? Scene berganti, Dorothy lagi ada di ruang tamu. Lagi dipijitin. Atau mungkin di terapi, I don't know, dengan seorang terapis yang bernama Natalie. Akhirnya ya, kita tahu siapa terapi yang tahu kondisi keluarga Turner. Nah, Natalie ini itu terapis kinesiologi. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari gerakan tubuh manusia dan non-manusia yang berprinsip pada mekanisme fisiologi, biomekanika, dan anatomi. Well, kenapa kinesiologi? Karena si Dorothy kan kena katatonik tuh yang penyakitnya bikin badan jadi freeze. Nah, makanya dikasih terapi, terapi kinesiologi. Yang tadi udah gue jelasin. Si Natalie inilah orang yang menganjurkan Sean dan Julian untuk menggantikan baby Jericho, bayi Jericho, dengan bernama Jericho. Nah, Dorothy sembari di digit gitu kan, di terapi gitu, dia curhat-curhat biasa. Sebagai terapis, Natalie kan harus dengerin kan. Nah, pas lagi di tengah-tengah itu, dadah si Julian pulang habis bawa jalan-jalan Jericho. Kaget sih, Natalie. Terus Dorothy bilang, eh, sorry, gue belum cerita ya. Gue nge-hair neni loh, namanya Lian. Natalie yang dengerin tuh, kaget lah. Hah, pangasuh. Gue neko kok pake pangasuh, makin parah nih kayaknya. Nah, setelah selesai terapi, Dorothy tuh ngomong ke si Natalie. Kayaknya gue udah gak perlu terapi-terapi lagi deh. Karena gue ngerasa udah sehat dengan adanya si Jericho. Di lain sisi, si Natalie makin panik, makin cemas, makin khawatir. Kalau Dorothy tuh makin parah. Dia ngerasa, ngapain lo nge-hair neni? Padahal itu boneka. Wah, ini makin kacau nih. Dorothy nge-enak untuk mencet si Natalie, safe by the bell. Karena mobil jemputan kerjanya dateng. Akhirnya Dorothy pergi. Sebelum dia pergi, dia bilang, Natalie, lo kalau mau stay di sini, stay dulu sebentar. Soalnya si Sean segera dipulang. Ada pergi, ngerasa Natalie ada poh. Pakai rumah ini kosong. Walau ada Dien sih. Gue mau nge-check lah boneka Jericho. Karena si Natalie kan belum tau kalau boneka itu sudah berubah jadi bayi hidup. Akhirnya si Natalie kamarnya si Jericho. Pas dia udah sampe di kamar Jericho, pas dia mau nge-check, gak diliat berusaha untuk gendong dari belakang. Si Lian kayak ngahlangin si Natalie sampe ngejambang si Natalie. Gaput, timbalnya sampe copot bro. Tutup. Gak lama kemudian, Sean pula. Dia dateng ke si Sean yang di dapur. Dia bilang, apa-apaan tuh orang. Gue dijambak ngecopot bro rambut gue. Nah, habis itu Natalie laporan ke si Sean. Sean, ini apa-apaan sih? Kenapa Dorothy nge-hire pengasuh? Malah kan tuh boneka. Wah, kayaknya ini makin parah deh. Of course, si Sean bilang kayak noh. Sekarang udah jauh lebih baik kondisinya. Dia tetap risiko ke gak mau Natalie untuk ngasih tau yang sebenarnya. Gue makin kepo sih. Yang sebenarnya itu apa? Emang ada apa sih? Ada apa? Emang sampe Dorothy gak boleh tau kejadian sebenarnya. Di scene lain, terlihat si Lian ambil copotan pegi balannya si Natalie. Terus disimpen. Gue tau apa yang disimpen. What's up? Nah, si Sean tuh berusaha untuk menghalang-halangi si Natalie untuk ngomong ke Dorothy. Pas nanti, makan malam. Akhirnya dia minta tolong si Lian. Tolong dong, bantuan gue. Si Lian tuh mau-mau aja lah. Of course, karena baru mengenalan jari gue juga kan. Di lain sisi, si Julian melakukan si Roscoe. Untuk nyelidikin soal Uncle George. Nah, setelah itu, ada adagan kecil yang menurut gue cukup prusial. Jadi, di belakang rumah Turner, itu terlihat ada anjing lagi mengais-ngais sampah mencari makanan. Gak lama kemudian, dia masuk ke dalam rumahnya. Nah, lho. Kapan nih, kira-kira yang gak berjadi? Akhirnya waktu makan malam datang juga. Natalie datang, disambul sama Lian. Terus Lian langsung minta maaf. Sorry ya, gue udah jambak lo. Sampai lepas kabut lo. Si Natalie nanya, Kerjaan lo tuh apa sih di sini? Silian bilangnya, Gak merawat jeriku. Tapi dia bilangnya, Apapun yang disuruh, Sampai lu dengerin. Nice answer. Abis itu, si Lian menaruh mantelnya si Natalie ke dalam kloset. Biasa di Amerika tuh selalu ada kloset di dekat ruang tambung. Itu pasti ada kloset untuk menaruh-naruh. Mantel kek. Abis itu sepatu dari tambungnya kek. Kenapa gue jelasin ini? Karena penting kan? Oke, dengar nih. Ada hal yang mengejutkan. Dorothy ngajak berdoa. Semuanya kaget. Tapi karena yang melakukan itu adalah Dorothy. Ya, mereka semua. Seperti biasa, Dorothy berdominasi. Berdoa-doa aja. Abis itu si Sean minta tolong si Lian. Untuk, Eh, ambil wine dong di basement. Oke. Akhirnya si Lian ke bawah. Pas si Lian mengambil wine di basement. Itu tiba-tiba ya, Lantai basementnya itu retak. Terus kayak, Kayak mau runtuh gitu loh. Hmm, kayaknya itu sebuah pertanda kah? Tapi pertanda akan hal-hal. Balik lagi ke dinar nih. Kata-kata bener aja. Si Natalie akhirnya ngomong ke Dorothy. Dorothy, Gak ada yang pengen gue sampaikan nih. Julian sama Sean langsung, Oh, oh, oh. Berusaha dengan keras untuk memotong Bicaraannya si Natalie ke Dorothy. Sampai akhirnya Natalie kesel. Bahkan Dorothy pun akhirnya ikut kesel. Karena si Dorothy tuh ngerasa Natalie tuh pengen ngomong berdua aja Dengan Dorothy karena soal pemecatan-pemecatannya. Pemecatannya si Natalie. Dorothy bilang, Ini tuh emang kemauannya gue. Gue tuh udah ngerasa lebih sehat dan lebih kuat. Julian sama Sean merasa, Oh, untung dia mikirnya kayak gitu. Seperti panik tuh. Jangan-jangan sebenarnya selama ini Dorothy udah tau lagi. Tapi dia pura-pura atau gimana lah. Tapi dengan itu, Ngerasa lebih rendahnya. Nah, ada kejutan lagi nih. Si Natalie akhirnya melihat Kalau boneka Jericho itu sudah berubah menjadi bayi hidup. Jadi, pas lagi pada mencar dari ruang makan, Habis selesai undut juga dia. Habis selesai ngerokok. Dia kayaknya ke kamar Jericho tuh. Ke kamar Jericho, Pas dia mau megang itu bayi Jericho, Tiba-tiba terdengar suara geraman. Yes. Anjing yang tadi tiap-tiap masuk dari pintu belakangnya. Wadah terkenal. Nah, itu ternyata anjingnya. Dia ada di balik pintu kemari. Terus langsung mau ngejar si Natalie. Natalie kaget, shock. Langsung mari ke bawah. Terus dia teriak, Julian, Julian, Julian. Julian yang mati tuh langsung ngeflek. Ambil botol wine. Terus mukulin anjingnya. Asian. Tapi ya gimana ya. Untung adegan itu gak dikasih lihat sih. Cuma kedengaran. Nah, kebetulan banget. Pas adegan itu, Si Lian tuh lagi mau bawa makanan penutup. Kelihat deh. Anjingnya digebukin sampe mati. Ya, beneran mati sama si Julian. Mukanya si Lian itu marah. Kalau takan marah kayak. Habis itu sama Julian, anjingnya dimasukin ke kloset. Habis itu, Si Natalie langsung konfrontasi ke Julian. Banyak itu bayi siapa. Julian pun ngasih penjelasan. Itu tuh bayi yang dibawa sama si Lian. Dan ujung-ujungnya nanti emang, Sean tuh udah berencana untuk adopsi secara official gitu. Jadi aman gitu. Nah, si Julian pun ngeluh. Sejak kejadian Jericho itu. Dia tuh stress. Habis itu dia gak bisa makan. Gak langsung makan. Mau tidur gak bisa. Maaf-maaf. Sampai mau ini aja gak bangun. Seperti yang lah. Dia alam bawah sadaranya tuh terganggu banget. Dengan kejadian si Jericho itu. Tapi tiba-tiba datang dia bilang, I'll take care of you. Ya, itu loh. Nah, kita balik ke soal Lian. Lian itu lagi di kamarnya berdoa. Sambil bawa Alkitab. Dia ngebuka Alkitab. Terus kayak gimana ya? Kayak mikir sebentar gitu. Lian dengan geramnya. Sambil bawa Alkitabnya itu turun ke bawah. Pas lagi turun ke bawah. Dia ngeliat Dorothee sama Sean tuh lagi kayak prins slow dance gitu. Tapi dia cuek aja. Dia saking geramnya ya. Terus dia langsung masuk ke tempat Julian naro anjing yang udah mati tadi gitu. Setelah itu. Ada adegan Julian dan Nathalie lagi. Paku-paku. Tapi bukan itu poin gue untuk aset itu. Di sini. Pas lagi. Julian tuh ngeliat ada baju dengan si Jericho. Yang dipakai Jericho pas Jericho tuh meninggal. Di atas. Di si cuci. Ingat gak? Di part 1 ada adegan di mana si Lian tuh megang. Itunya si Julian. Sedangkan tadi. Jilian ngomong ke Nathalie. Kalau gue tuh gak bisa berdiri. Karena stress. Terus tiba-tiba bisa. Apakah itu bener karena Nathalie? Atau gara-gara disuntuh sama si Lian ya? Karena Lian waktu itu kan juga ngomong. Segini lebih oke. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Apakah itu? Nyai jadi baik-baik saja? Atau emang Nathalie yang menyembuhkan? I don't know. Karena jangkrik aja waktu itu hidup lagi kan? Akhirnya setelah itu Julian dan Nathalie mau pulang. Si Julian katanya mau ngantarin si Nathalie. Lihat itu si Sean sama Dorothy kayak oke ini ada apa? Nah pas mau pulang si Nathalie bilang Julian. Eh Julian tolong ngambilin dong mantel gue. Mantel gue ditaruh sama si Ian di kloset. Lihat Lian sama Julian pas dibuka. ZAS! Anjing yang tadi digebuki Julian sampai mati. Itu hidup lagi. Mereka berempat tuh shock. Sampai gak bisa ngomong apa-apa loh. Well anyway. Itu memperkuat statement gue yang tadi. Jangkrik hidup minyak si Julian sembuh. Sekarang anjing hidup lagi. Siapa Lian ya? Kebun gue. Ngomong-ngomong soal Lian. Adegan penutupnya adalah Lian lagi di kamarnya. Nonton TV. Acara kotbah. Segitu religiusnya. Isi kotbah itu kayak gini nih intinya. Kalau Tuhan tuh udah ngasih sesuatu yang baik ke manusia. Tapi manusianya itu gak merawat. Atau kayak membuang. Atau tidak diurus lah. Tidak menghargai apa kemerdiri Tuhannya. Itu artinya sama saja. Dia sudah berhianat terhadap Tuhan. Wow. Apakah gini maksudnya soal Jericho? Atau yang lain? I don't know. Gak tau juga sih gue. Luar biasa ya. Nah habis itu. Apakah ini ada hubungannya dengan yang dibesokan tadi? Yang ketak gitu loh. Makin kepo. Gak sabar gue nonton video selanjutnya. Oke moviegoers. Itulah tadi episode tujuh dari Serban. Gimana? Mulai merasa makin kepo kah? Mulai terjawab kah? Pertanyaan-pertanyaan kalian? Nah kalau dari gue. Kayaknya hampir fix. Si Lian tuh kayak ada gift. Kalau dia berdoa. Dia bisa memperbaiki ya. Gue mungkin bisa bilangnya yang memperbaiki. Bukan menghidupkan. Bukan menyembuhkan. Tapi memperbaiki. Karena kenapa memperbaiki? Ada yang soal Julian itu. Reparasi kan? Kalau anjing. Atau apalagi tuh. Kayak jangkrik. Emang bener-bener. Secara harafiah hidup lagi gitu. Nah gimana menurut kalian? Gue butuh pendapat kalian. Apakah kalian juga berpendapat yang sama atau berbeda? Coba tulis di kolom komentar. Oke thank you banget yang udah nonton video ini. Kalau menurut kalian. Penjelasan gue tadi. Nambahin wawasan baru. Silahkan di like. Dan di share videonya. Dan yang belum subscribe. Di subscribe aja. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Jadi kalian bisa dapat update terbaru. Kalau channel mau review. Upload video baru. Oke dan jangan lupa di follow semuanya ini. Instagram. Facebook. Dan Twitter. Oke sampai jumpa lagi di next video. And... Cut! Sub indo by broth3rmax